Oke ketemu lagi dengan Encik disini Nah Encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game aku si juragan empang Nah disini Encik sudah masuk yaitu di game aku si juragan empang seperti ini Dan disini Encik akan kasih tau kalian bagaimana cara bug duplikat ikan dari lahan empang pak bewok di game aku si juragan empang Kalian perlu tau ini adalah lahan empang pak bewok ya bukan lahan empang kita Jadi buat temen temen yang udah penasaran bagaimana maksudnya dan seperti apa Kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu Sudah terima kasih banyak Langsung aja kalau gitu kita bahas mengenai bagaimana cara yaitu bug duplikat ikan dari lahan empang pak bewok di game aku si juragan empang Seperti biasa temen temen ya di step yang pertama yaitu kalian buka dulu lahan empang pak bewok dengan paksa Kalau kalian belum tonton konten gue yang sebelumnya mengenai lahan empang pak bewok buka dengan paksa ini Kalian silahkan tonton dulu ya Jadi disini kita akan buka paksa dulu ya seperti ini temen temen ya Nah kita buka paksa dulu kasih loket dulu terus kasih yaitu gerbang dulu Nah kalau gerbangnya udah buka kita langsung lari aja untuk pasang yaitu warungnya temen temen ya disini Nah warungnya kita pasang dulu udah ada warungnya dan disini yang terakhir kita taruh yaitu empangnya temen temen ya di lahan pak bewok ya untuk di step yang pertama ini Nah ini ada tombol empangnya temen temen ya disini langsung aja kita klik dan ganti skinnya untuk empangnya pakai skin dan disini sudah terlihat empangnya temen temen ya Oke itu mengenai step yang pertama temen temen ya kalian buka dulu lahan empang pak bewok dengan paksa seperti ini ya Bebas mau buka dua-duanya atau satu doang karena disini gue cuma contohin doang kita buka satu aja temen temen ya Lalu di step yang kedua yaitu kalian perlu siapin ikan apapun di inventory kalian Ikan yang harus udah pembesaran ya nggak boleh masih bibit tapi harus ikan dewasa temen temen ya Seperti apa bang? Seperti ikan mujair, seperti ikan gabus, seperti ikan lili, terus seperti ikan arapaima Lalu seperti ikan RTC atau retel catfish temen temen ya Oke jadi kalian di step yang kedua perlu kalian siapin yaitu ikan bebas apapun ya di inventory kalian Yang tujuannya kalian nanti bisa taruh di empang punya pak bewok temen temen ya itu di step yang kedua Lanjut yaitu di step yang ketiga masuk ke menu empang dan restock ikannya bebas Oke berarti kita masuk ke bagian menu empang dari tempat empangnya pak bewok ya temen temen ya Di step yang ketiga ini temen temen ya Nah seperti ini lalu kalian restock ikan kalian klik seperti ini dan pilih ikannya Ya misal nah disini kalian tinggal klik spam aja yang mau diduplikat apa sih gitu Misal si Redfish ini kita mau duplikat langsung aja spam seperti ini nih Tuh kita spam aja seperti ini Oke tuh kapasitas empang sudah penuh temen temen ya Jadi disini jadi kalau kalian lihat masih kosong Nah jadi di step selanjutnya kalian kalau udah spam klik seperti itu tadi kalian tinggal close aja seperti ini Lalu kalian masuk lagi ya ke menu empang tadi punyanya pak bewok ini lahannya pak bewok Kalian masuk lagi dan kalian lihat disini ada yaitu ikan redtail catfish ya ada 15 temen temen ya mantap sekali Bang itu bisa di upgrade gak bang lahan di tempatnya pak bewok Tentu bisa dong jadi disini kita upgrade dulu ya untuk petak petak atau peluasan empang dari lahan pak bewok ini Kalian gak boleh di tengah tengah ya kalian harus di samping seperti ini Lalu kalian upgrade aja Untuk upgrade di lahan pak bewok ini tidak mengurangi uang TM kalian temen temen ya Jadi aman langsung aja spam seperti ini ya tuh Tuh lihat tuh semakin besar temen temen ya tuh aman kan Jadi udah maksimal ini nih udah paling maksimal temen temen ya kalian bisa lihat disini Nah udah kebuka semuanya temen temen ya disini Terus untuk skinnya biasa aja nah kursinya sudah banyak semuanya full ya Untuk atapnya juga semuanya full Jadi udah kita upgrade Kita taruh lagi ya bagaimana bang tadi bang cara duplikatnya bang Nah kalian ke empang terus kalian buka menu empangnya temen temen ya seperti ini Lalu kalian klik restock ikannya Lalu kalian pilih ikannya bebas Sekarang aku mau klik yang ini aja Nah ini harap paiman nih kita akan coba ya gitu kan duplikat Sebanyaknya banyaknya nih kita udah coba Terus kita akan klik juga ikan yang ini nih dari secivi nih Ikan secivi kita duplikat juga Apakah bisa gitu kan langsung aja disini Dan ternyata kapasitas empang sudah penuh temen temen Kita sekarang cek Kalau udah kalian spam klik Untuk di ikannya yang di inventory kalian saat milih restock ikan ya Kan kalian klik aja spam aja terus gitu kan Ntar kalian kalau udah kalian close dulu untuk informasi empangnya Terus kalian masuk lagi Dan kalian lihat disini sudah semuanya terduplikat temen temen ya Kita punya satu sekarang jadi banyak seperti ini Kita sudah punya banyak red tail catfish Terus kita sudah punya banyak arapaima Terus kita sudah punya banyak ikan secivi Gila gak tuh Ini hanya bug berlaku di empangnya pak bewo Atau lahan pak bewo temen temen ya Bang kalau itu ditarik bisa gak bang Kita coba tarik temen temen ya Kita tarik yaitu red tail catfish nya Ini 20 nya kita tarik Gak bisa nih tuh Kita udah tarik Kita cek di inventory Dan tetep aja Gak ketarik temen temen ya Kita coba yang lain ya Malah hilang tuh kan Kita coba arapaima kita tarik ya 20-20 nya Kita udah tarik Terus kita ke inventory Ternyata tetep aja gak nambah Terakhir kita coba ya Untuk ikan secivi Kita coba ambil Nah ini Nah dan kita cek di empangnya Udah hilang Dan ternyata di inventory juga gak nambah temen temen ya Tuh tetep aja loh ini loh Gak nambah banyak kan Jadi seperti itu ya Keanehannya di bug tempat lahan pak bewo ini ya temen temen ya Terus gunanya buat apa bang Duplikat seperti ini bang Sama upgrade lahan empang ini bang Nah sebenarnya Kalau di kasir ini Atau di loket ini Ada orang yang menjaga Ini enak nih Ini otomatis mereka akan mancing Kita tinggal duplikat ikannya doang Jadi lebih banyak cuannya temen temen ya Kita cuma butuh satu ikan Tapi bisa diduplikat sebanyak ini temen temen ya Kalian bisa lihat di informasi empang ini Jadi sebenarnya seperti itu Tapi sayangnya di kasir ini ada bug ya Atau di loket ini adanya bug Jadi gak bisa menerima yaitu Orang-orang yang sedang berada di antrian ini temen temen ya Itu minusnya di konten kali ini Atau di bug kali ini Jadi tujuan bug ini atau konten ini Adalah hiburan temen temen ya Karena selalu disayangkan Ikan ini tidak bisa dimasukkan ke inventory ya Dari hasil duplikat ini temen temen ya Tuh Kita bisa lihat ikannya seperti ini doang temen temen ya Jadi hanya buat hiasan liat-liatan doang Dari hasil duplikat Jadi hanya untuk pamer duplikat aja Dan luasin empang tanpa bayar Kayak tadi itu kan Kita luasin empang kayak gini kan Gak perlu bayar Uang kita tetep Kalian bisa lihat kan Uangnya masih tetep temen temen ya Oke Jadi seperti itu aja Untuk bug duplikat ikan Dari lahan empang pak bewok Di game aku si jorgan empang ini Jika menurut temen temen Konten ini sangat bermanfaat Dan menarik buat temen temen Kalian jangan lupa Untuk selalu ditinggalkan Like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di konten selanjutnya Dan bye-bye semuanya Dan ternyata ada bug duplikat ya Cuma minusnya kita gak bisa jual ikan tersebut Gitu kan Gue pengen jual ikan ini nih Biar cepat kaya raya Begitu kan Mantap sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya